Intro Berisikan bahan pokok dan perlengkapan lainnya Zmart yang berasal dari Basnas Provinsi Jambi Resmi dibagikan kepada seluruh saudaga asal seberang Atau tepatnya beralama di Kelurahan Ulu Gedong Kejabatan Danau Telukota Jambi Pemberian modal usaha, rumah Laikuni hingga kebun sayur ini Dilasarkan pada Minggu 19 Maret 2023 Dalam hal ini, Haji Hasan Basri Husin Selaku Ketua Basnas Provinsi Jambi Didampingi Gubernur Jambi Al-Haris Menyerahkan bantuan yang berasal dari Dana Zakat, Infat, dan Sudako Yang telah dihimpun oleh Basnas Provinsi Jambi dari berbagai sumber Dana senilai 436 juta rupiah digelontorkan Basnas Provinsi Jambi Untuk 10 Zmart Bagi beragang yang berada di seberang sarana dan perasaran air bersih Di Pondok Pesantre Nurul Iman 5 unit rumah Laikuni dan 3 modal usaha kepada masyarakat Sekaligus serah terima penyulingan air bersih Dari Sungai Batang Hari menuju bak mandi putra dan putri Santri Nurul Iman Dengan anggaran biaya lebih kurang 165 juta rupiah Hari ini segera akan kita selahkan penggunaannya Betapa tadi kami lihat airnya sudah jernih Semula air Sungai Batang Hari yang keruh Pak Kotor itu Setelah disuling oleh ahlinya Pak Wangnya langsung orang PDAM Namanya Pak Al-Haris Ada di sini Pak Aris? Beliau lah yang menjadi konsultan penjernihan air itu Kemudian di samping itu Target ke depan Dari penyulingan air yang sudah bersih Kita akan mencari lagi dana sebanyak 35 juta rupiah Untuk pengadaan alat dalam rangka Air itu ketika keluar dari kelan sudah langsung bisa diminum InsyaAllah sudah ditanya harga alatnya lebih kurang 35 juta rupiah Kemudian hari ini juga Pak Gubernur Ada sepanduk gambar rumah Hari ini Pak Gubernur kami minta dengan segala hormat Untuk menyerahkan 5 kunci 5 bedah rumah Ada rumah sebelumnya sebelum dibedah Dan ada rumah setelah dibedah Masing-masing rumah mendapatkan anggaran 25 juta rupiah Kemudian hari ini juga Kita akan menyerahkan 2 gerobak Z-mark Satu contoh sampel Satu lagi ada di tempat Untuk pedagang yang mudah-mudahan dengan ini Mereka bisa merobak kehidupannya Di luar ini ada 8 Yang langsung toko Toko jual sembako Orangnya hadir tapi tokonya tidak bisa dibawa ke sini Kalau tokonya dibawa pasti rupiah Kemudian di samping itu Hari ini juga kita akan menyerahkan 2 sepeda motor Sekaligus modal untuk kebun hidroponik Untuk mustahik yang dibina oleh Densus 88 Hari ini perwakilan Densus 88 Hadir Masudiro mohon berdiri Ini wakil dari Densus 88 Kadensusnya sekarang sedang berada di poso Sedang melaksanakan tugas Inilah yang kita serahkan pada hari ini Pak Gubernur Mudah-mudahan ini bermanfaat Sedergitas, bastas Yang untuk mensejahterakan ubat melalui dandas zakat Infak, sedekah ini Diapresiasi oleh Gubernur Jambi Al-Haris Menurut Al-Haris Upaya yang dilakukan oleh Basnas Provinsi Jambi ini Didilai efektif Membantu pemerintah Provinsi Jambi Dalam mensejahterakan umat Dan kami yang minim Beliau berusaha mengatur dana jambi Bangasani Dan saya dengan dia Saya tekan habis Kalau ada dinas yang tidak-nak Potong gaji Kita meraih manik Mereka dikenal semarin Store dikit cecek Kamu guru melambung Jambi masak sekian Kejar lagi Potong dapat duit manik Alhamdulillah Ini bukan untuk dimakan kami Bukan Untuk umat Banyak beliau nih Ada benda rumah Ada bantuan berusaha Banyak macam Pondok Pondok ada dulu gitu Kalau ke desa saya Bawa senbar Bawa Bapak Nyumbang Pondok A25 70 itu Banting itulah Alhamdulillah Nah Ke depan InsyaAllah mudahan Tahun depan ini Kita bisa lepas pemulihan InsyaAllah Paket pemulihan InsyaAllah Dari Jambi Lia melaporkan Untuk Basnas Kodran Dari Jambi 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 Terima kasih.